PAK HANG SU Besaran gaji Pak HANG SU jika jadi staff Timnas Indonesia Pelatih Timnas Vietnam, Pak HANG SU memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Jika melihat besarnya gaji, PSSI tentu punya peluang untuk merekrutnya. Sebelumnya, kabar yang menyebut bahwa Pak HANG SU tidak akan melanjutkan kontraknya sebagai pelatih Vietnam telah diungkap oleh media Korea Selatan, MyDaily. Sebagai informasi, kontrak Pak HANG SU bersama Federasi Sepak Belah Vietnam akan berakhir pada 31 Januari 2023. Kedua belah pihak disebut telah sepakat untuk tidak memperbarui kontrak. Dengan demikian, maka ajang PLAFF 2022 akan menjadi turnamen terakhir bagi Pak HANG SU sebagai pelatih Kepala Timnas Vietnam. Kontrak dengan pelatih Pak HANG SU berakhir pada 31 Januari 2023. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperbarui kontrak. Oleh karena itu, turnamen terakhir Pak HANG SU adalah PLAFF 2022 yang diadakan Desember. Tulis laporan tersebut, apabila mendilik besaran gaji yang diterima oleh Pak HANG SU dari VFF, maka sebetulnya PSSI memiliki peluang besar untuk merekrutnya andai berminat. Pasalnya, gaji yang harus dibayarkan oleh PSSI kepada pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong terhitung jauh lebih besar ketimbang upah yang diterima Pak HANG SU di Timnas Vietnam. Dikutip dari media Vietnam, Federasi Sepak Belah Vietnam harus mengeluarkan uang sebesar 50 ribu dolar AS atau setara dengan 709 juta per bulan untuk menggaji Pak HANG SU. Selain gaji pokok dengan nominal tersebut, VFF juga harus menyediakan sejumlah tunjangan, mulai dari mobil pribadi, tempat tinggal pribadi, dan tiket pesawat Vietnam Korea Selatan. Jumlah tersebut sebetulnya masih relatif lebih kecil ketimbang biaya yang harus dikeluarkan oleh PSSI untuk membayar gaji Sinta Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jika merujuk pada pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, pihak Federasi setiap bulannya harus merogoh kocek sebesar 2 miliar untuk menggaji staf pelatih Timnas Indonesia. Per bulan, 2 miliar rupiah, kata Muhammad Iryawan di Close the Door podcast Dedico Bushir pada media 19 Januari 2022. Namun demikian ia menyebut bahwa angka tersebut dibayarkan PSSI untuk keseluruhan, yakni termasuk gaji Sinta Yong dan para asistennya. Iwan boleh mengatakan uang tersebut juga belum termasuk fasilitas yang harus disediakan oleh pihak Federasi untuk menunjang kehidupan para pelatih Timnas Indonesia. Sebab Sinta Yong dan para asistennya juga berhak mendapat tempat tinggal dan transportasi selama tinggal di Indonesia. Itu di luar apartemen, kendaraan, dan sebagainya. Kalau dia Sinta Yong, 1,1 miliar lah. Ujar Purna Wirawan Perwira Polisi berpengkat akhir Komisaris Jenderal itu. Terima kasih telah menonton!